Apa hukum membayar untuk mendapatkan pekerjaan yang sebelumnya dia telah berusaha tapi tidak diterima di pekerjaan tersebut? Orang dalam memberitahu jika ingin diterima harus membayar sejumlah uang. Itu namanya apa? Suwap, namanya Rishwah, namanya Sogok. Sudah tidak diterima lalu kita berikan uang, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya orang-orang yang memang layak untuk diterima akhirnya tidak diterima meskipun dia pinter, semua persaratan sudah terpenuhi. Tapi dia tidak memberitahu duit, yang memberitahu duit ini sebetulnya tidak pinter, persaratan tidak terpenuhi. Tapi dia memberitahu duit, pelicin, oli, maka dia diterima. Ini namanya Rishwah, Sogok dan Suwap. Dan kita baca di hadis, Allah melaknat, bahkan Rasul juga melaknat. Orang yang menyuap dan orang yang menerima Suwap. Dua-duanya dilaknat. Kira-kira dilaknat itu dosa kecil, berdosa besar. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat. Rahmat artinya kasih sayang Allah. Allah tidak sayang sama dia, Allah biarkan dia. Kalau Allah sudah biarkan hambanya, apa yang terjadi? Pasti sesat. Allah melaknat. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima Suwap. Dan ini perbuatan dosa besar. dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan.